Intro Alah kepadanya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Hari ini saya mau membahas tentang batu hidup, the living stone. Kalau ditanya, what is a Christian? Orang Kristen itu siapa? Siapa yang bisa disebut orang Kristen? Teman-teman jawabannya gimana? Coba kita bikin survey dulu. What is a Christian? Siapa itu orang Kristen? Siapa yang Kristen di sini? Yang Kristen, angkat tangan. Kristen ya, semuanya Kristen. Seorang Kristen adalah seorang yang beragama Kristen. Apa artinya beragama Kristen? Yaitu orang yang mengikuti pelajaran agama Kristen di sekolah. Ada banyak definisi orang Kristen karena agamanya Kristen, ikut pelajaran agama Kristen. Kristen karena bukan Islam, bukan Hindu, bukan Buddha. Keluarganya turun-temurun Kristen, makanya saya Kristen. Apa artinya menjadi Kristen? Ini pertanyaan yang penting untuk kita renungkan hari ini. Karena Yesus sudah mati di kayu salib, Yesus sudah bangkit, dan kita dalam masa setelah Pasca, kita perlu merenungkan, apa artinya menjadi Kristen? Ada juga yang mengatakan menjadi Kristen itu ya, karena ke gereja setiap hari Minggu. Itu baru merasa Kristen. Ke gereja hari Minggu. Ke gereja hari Minggu, ikut komsel, di tengah Minggu, ikut apa lagi? Kasih persembahan, kasih perpuluhan, itu baru Kristen. Atau Kristen itu belum sah kalau belum katekisasi Sidi. Karena kalau belum katekisasi Sidi, kalau gereja protestan digemit itu, dosanya masih ditanggung orang tua. Apa artinya menjadi Kristen? Kristen karena dibaptis, bukan disunat. Menjadi Kristen, teman-teman tahu kata Kristen itu dari mana? Udah pernah bahas kan? Kristen, Christian. Orang-orang percaya mulai disebut Kristen di Antioquia. Mereka disebut Kristen, karena mereka menyerupai Kristus. Kristen itu artinya, Kristus kecil. Karena orang-orang percaya waktu itu menyerupai Kristus, apanya menyerupai Kristus? Gondrongnya? Jenggotnya? Kristen, teman-teman? Dari kata Kristus. Orang percaya disebut Kristen, karena mereka menyerupai Kristus, bukan gaya berpakaiannya, bukan gaya rambutnya, bukan gaya ngomongnya, tapi menyerupai Kristus dalam apa? Gaya hidupnya, cara berpikirnya, nilai-nilai kehidupannya, menyerupai Kristus. Karena itu mereka disebut Kristus kecil, mereka disebut Kristen. Sampai di Jogja, jadi Kristen. Penting sekali. Kalau kita mengaku diri kita Kristen, apalagi kalau kita dari latar belakang bukan Kristen, keluarganya. Kalau menyembuh diri Kristen, kita harus tahu betul apa artinya menjadi Kristen. Apa yang membedakan kita dengan yang bukan Kristen. Sadari benar-benar, renungkan benar-benar apa artinya menjadi Kristen, baru mengaku saya Kristen. Kenapa? Karena Kristen itu artinya serupa Kristus. Dan Yesus mengatakan di Yonis 14 ayat 6, ada yang hafal, Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapak, kalau tidak melalui aku. Karena itu kita Kristen. Karena kita datang kepada Bapak melalui Kristus. Jalan yang kita lalui itu jalannya Kristus. Kita harus renungkan betul-betul, sadari betul-betul. Jalan yang Kristus itu apa? Hidup Kristus itu apa? Kebenaran Kristus itu apa? Jalan Kristus, kebenaran Kristus, hidup Kristus itu apa? Orang Kristen adalah orang yang menjalani jalan hidup Kristus. Menghidupi kebenaran Kristus. Itu orang Kristen. Kalau enggak menjalankan hidup Kristus, jalan hidup Kristus, kalau enggak menghidupi kebenaran Kristus, bukan Kristen. Makanya dua minggu lalu saya bilang apa? Waktu gereja mula-mula, untuk seseorang diterima di dalam gereja, dia ada masa percobaan selama tiga tahun. didampingi oleh gembalanya, gembala pribadi, mendampinginya selama tiga tahun memastikan dia mengerti jalan hidup Kristus, dia mengerti kebenaran Kristus, dan dia mengamalkan hidup yang ditelanakan oleh Kristus. Kalau enggak, gugur dia. Enggak lulus setelah tiga tahun, enggak lulus sebagai Kristen. Dia enggak bisa ikut ibadah bersama. What is a Christian, teman-teman? Apa artinya menjadi Kristen? Seorang Kristen adalah seorang yang trust in Jesus and relies on Jesus. Percaya di dalam Kristus dan bergantung kepada Kristus. Seorang Kristen tidak bisa hidup tanpa Kristus. Enggak bisa. Kalau enggak ada Kristus dalam dirinya, dia enggak bisa hidup. Kalau jalan hidupnya tidak seperti Kristus, dia mati. Kalau kebenaran Kristus tidak ada dalam dia, dia mati. Dan keren sekali Rasul Petrus menulis di 1 Petrus 2 tadi, datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tapi yang dipilih dan dihormati dihadirat Allah. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Kata batu di dalam berbagai budaya dan bahasa itu konotasinya enggak bagus. Kepala batu. Kepala batu di Indonesia artinya keras kepala, ngeyel gitu ya. Kepala batu. Kalau di Korea kepala batu artinya goblok. Iya. Bodoh. Artinya bodoh. Kalau di dikonotasikan sebagai batu itu bukan pujian. tapi Petrus mengatakan ada satu batu yang hidup. Batu yang hidup yang dibuang oleh manusia karena tidak mengenalinya. Tapi dipilih dan dihormati dihadirat Allah. Dan ketika kita datang kepada batu itu kita yang juga batu-batu ini mendapatkan hidup. Dan kita dipakai sebagai batu untuk membangun rumah rohani. Bagi imamat yang kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani karena Yesus Kristus. Batu itu mati. Tapi batu di dalam Kristus itu hidup. Living stone. kenapa hidup? Karena Yesus adalah kehidupan. Sebelum kita ketemu Kristus kita mati. Tapi ketika kita ketemu Kristus kita mendapat kehidupan. Manusia hidup karena Kristus mengembuskan kehidupannya. karena itu kita batu hidup kata Petrus. Batu hidup bukan karena yang lain tapi karena Kristus yang hidup di dalam kita dan kita di dalam Kristus. Makanya menjadi Kristen artinya menjadi seperti Kristus. Ketika kita mau menjadi Kristen teman-teman standarnya jelas sekali. Menjadi Kristen teman-teman itu bukan moga-moga. Menjadi Kristen itu ada ukurannya yang spesifik ada standarnya yang bisa diraih bisa dikejar. Ada contohnya ada contohnya dan contohnya itu hidup. Contohnya itu bisa dilihat bisa dirasakan. Contohnya itu Kristus. Karena itu menjadi Kristen teman-teman adalah meneladani Kristus. Belajar kebenaran Kristus kehidupan Kristus jalan Kristus. Orang Kristen kalau gak pernah baca Alkitab ngaku Kristen tapi gak pernah buka Alkitab itu bukan Kristen. Orang Kristen tapi cara berpikirnya nilai kehidupannya tidak seperti Kristus itu bukan Kristen. Mau dia datang ke gerejanya setiap minggu tujuh kali tapi kalau cara berpikirnya nilai-nilai kehidupannya tidak seperti Kristus dia bukan Kristen. Kehidupan bagi kita adalah Kristus di dalam kita dan kita di dalam Kristus. Nah itu gampang gak teman-teman? Teladan Kristus yang pertama yang paling nyata coba kita mau lihat beberapa aja teladan Kristus teladan Kristus yang pertama dan terutama yang kita semua bisa lihat dia mati dikai salib demi manusia yang dikasihinya. Teladan Kristus yang pertama minggu lalu Kak Cua bilang kasih. K-A-S-I-H Kasih. Teladan Kristus yang nomor satu yang paling kasat mata yang paling bisa kita lihat adalah kasihnya. Enggak mau setuju? Enggak kok, enggak kok, teladannya bukan kasih. Yaudah kalau gitu saya di tempat yang salah gitu bukan dengan orang-orang yang percaya Kristus. Teladan Kristus yang pertama terutama yang paling terlihat adalah kasihnya. Nah ini membuat jalan Kristus itu jadi susah. Kenapa? Karena Yesus bilang barang siapa tampar pipi kiri atau kanan. Pipi kananmu berikan juga pipi kirimu. Kasih yang seperti apa? Kasih yang rela mengorbankan dirinya untuk orang lain. Kalau kita menyebut diri kita Kristen teladan nomor satu yang kita harus belajar hidupi dari Kristus adalah belajar untuk mengorbankan diri kita demi orang lain. Kalau dunia ini selfish orang Kristen selfless tidak mementingkan diri sendiri. Dunia mementingkan diri sendiri teman-teman. Semakin tua akan semakin sadar manusia mementingkan diri sendiri. Saudara pun mau saudara sedara atau enggak sedara pun tetap manusia itu cenderung mementingkan diri sendiri. jangan dikasih kesempatan. Kalau dikasih kesempatan untuk meninggikan diri dia akan tinggikan diri. Dikasih kesempatan untuk mementingkan diri dia akan mementingkan diri. Makanya ada orang yang bilang Pak jangan terlalu baik hati jangan terlalu lunak dengan orang-orang nanti ngelunjak ya semua orang begitu kecuali orang Kristen harusnya kenapa karena teladan kita Kristus belajar selalu untuk mengasihi orang lain seperti Kristus telah mengasihi kita. Jadi teman-teman jalan Kristen itu jalan Kristus itu enggak gampang enggak gampang menerani Yesus itu enggak gampang Yesus bilang apa burung punya sarang serigala punya liangnya anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya enggak punya rumah Yesus padahal setiap laki-laki yang bekerja targetnya apa punya rumah sendiri enggak Kristen itu kalau targetnya punya rumah sendiri enggak Kristen beneran itu enggak Kristen karena Kristus tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya halo baru sadar jadi gimana kalau sudah terancar punya rumah enggak apa-apa tapi itu enggak Kristen aja saya bilang supaya jadi Kristen gimana Yesus bilang apa jualah semua milikmu bagikanlah kepada orang miskin dan ikutlah aku Yesus enggak bilang ngontrak Yesus enggak ngomong soal ngontrak rumah Yesus ngomong apa kita memang pendatang di dunia ini jadi ngontrak rumah di dunia ini enggak apa-apa orang rumah kita di surga kok mau bangun rumah sebesar apapun semaga apapun kita enggak bawa ke surga teman-teman rumahnya tipe berapa 36 45 72 700 rumahnya rumahmu tipe berapa sekarang di perumahan seperti apa silahkan enggak apa-apa enggak ada salahnya untuk beli tapi nanti ketika kita ke surga kita enggak bawa kita enggak bawa teman-teman kepikiran enggak sih mau bangun rumah semewah apapun kita enggak bawa makanya Yesus bilang dunia ini bukan rumah kita makanya Yesus juga enggak beli rumah di dunia gitu oh ini ajaran macam apa nih jadi kita harus jual rumah kita semua enggak Yesus enggak suruh saya enggak suruh begitu yang Yesus suruh jual harta cuma satu orang di perjanjian baru yang cuma satu orang Yesus suruh jual hartanya kenapa karena dia merasa dia udah sempurna karena dia udah merasa sempurna Yesus suruh dia jual hartanya yang lain enggak yang lain enggak ada Yesus suruh jual harta Sakeus aja yang begitu kaya Yesus enggak suruh jual enggak minta hartanya kok Sakeus yang sendiri mau jadi teman-teman jalan Kristus mau mengikuti jalan Kristus enggak mari kita berdoa Tuhan terima kasih untuk kebenaranmu ampuni kami yang lemah dan bodoh yang begitu sering gagal melakukan kebenaranmu kami mau belajar selalu ya Tuhan kami mau belajar untuk taat dan setia kepadamu tolong kami roh kudus tolong kami roh kudus pimpin kami dan tuntun kami sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil memanggil aku dan kau terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih